hai 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 jumpa lagi lur di video nge-nge kita motovlog Oke di video kali ini saya mau ganti flashernya si making karena kemarin ceritanya saya itu habis servisi making ini di rumah dan sekalian upgrade untuk lampu sennya jadi saya ganti untuk yang LED tapi setelah saya pasang itu masalahnya malah orang gelap kedep lor wajah Hai jadi flashernya making ini enggak support untuk lampu LED jadi yowes gelap-gelap ya mesti ganti yang support yang untuk yang LED untuk flashernya dan disini saya sudah siapin flashernya untuk lampu sen LED untuk merknya sendiri lxtrix nah ini ini tuh flashernya Hai jadi warnanya hijau Hai dan disini ada eh apa ini kayak Hai set settingan untuk kedepannya ini jadi disini ada setting untuk kedepan bisa dibuat cepat sama lambat nanti oh ini kondisinya si making sudah saya pretelin biar cepat ya videonya ya tadi saya nyari area untuk flashernya dimana ternyata ada di belakang bodi samping ini jadi tapi saya nyari-nyari dulu tadi karena belum pernah bongkar si making ini ya Oke ini untuk flashernya saya ambil dulu dia di belakang bodi sini di belakang underbun nah ini dia nah ini adalah flashernya bawaannya si making ya Nah untuk pembuktiannya ini saya nyalain dulu kalau nggak bisa ketep ya pakai bawaan si making ini ya Nah kalau pakai bawaan itu nggak bisa ketep lor malah kayak lampu kotai ini depan belakang sudah saya ganti yang LED biar supaya waktu itu hujan itu terang jadi enggak enggak kabur-kabur nanti pas saat saya rating nih saya tanya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Wah kok anggil jatik ribet tangan si jitok ah 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 udah pasang kita coba ya sekarang dia baru bisa kedipan-kedip lur kedipannya ini bisa disetting lewat potensio tadi atau settingan yang diputar tadi kita putar sedikit kedipannya makin pelan kita putar ke kanan lagi dia makin pelan lagi kalau kita putar ke kiri kebalikannya kalau putar ke kanan dia makin kenceng kedipannya tuh tapi saya pengennya sih yang sedang-sedang aja sih nah segini cukup jadi saran saya lor kalau kalian ganti lampu sen yang LED itu harus sekalian ganti flashernya karena emang flasher bawahan dari e-making itu kenyataan gak support untuk lampu LED jadi harus ganti yang khusus buat lampu sen LED ini saya ganti juga untuk persiapan untuk penggantian stop cam belakang ya rencana mau saya ganti yang 3 in 1 tapi belum tahu yang tipe apa atau merek apa yang penting ganti sen yang cek seberat untuk simpel biar tambah jelas juga nanti cahayanya pas waktu hujan oke ini video penggantian flashernya airmaking saran saya memang kayak gitu tadi kalau kalian ganti lampu LED lampu sen LED kalian juga harus ganti flashernya sekalian oke kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe ini kita mau to vlog dan tunggu video yang selanjutnya selamat menikmati